Nah disini silnya mungkin udah terlalu agak kurang bagus gitu Untuk mengatasinya kita harus menggantikan sil yang baru Agar udara luar tidak bisa masuk ke dalam Nah ini dia Selamat malam teman Kembali lagi di video berburu hobiku Pada kesempatan kali ini Channel berburu hobiku ingin memberikan penjelasan Bahan pada teleskop senapan angin Yaitu yang pertama seringkali teman-teman menanyakan pada saya Bagaimana cara mengatasi yaitu lampu teleskop Terus yang kedua Itu Kenapa kaca senapan angin bisa berembun Dan yang ketiga juga ketika Turetnya sudah mentok Atas kiri sudah mentok Tetapi juga bidikannya tidak bergeser Dan yang keempat Cara mengatasi retisel putus Nah disini ada tiga jenis teleskop Yang pertama itu ada teleskop merek Busnil Dan yang kedua itu ada BSA Ya Dan yang ketiga juga itu komet Nah Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Yang pertama bagaimana cara mengganti Batere Teleskop merek Busnil Karena teman-teman banyak juga menanyakan Untuk cara membukanya gitu Karena ada sebagian teman Hanya berfokus kepada memutar Tetapi tidak mau terbuka Nah sebenarnya caranya sangat mudah Ketika ingin menggantinya Yaitu pertama kita membuka ini dulu Nah disini paling mudah untuk membukanya Langkah ini Nah disini kita akan nanti menggantinya gitu Disini kita terlihat Nah kenapa Telebus nil ini tidak ada baterainya Karena saya tadi sempat pesan juga sama teman Tetapi untuk Pemesanannya belum sampai Mungkin besok pagi Oke untuk yang baterainya kita lupakan dulu Nah selanjutnya Langsung saja ke Ini ya Kenapa Kaca pada teleskop Itu bisa berembun Yang pertama karena mungkin Teleskopnya sudah pernah dibuka Ataupun di saat pengerjaan teleskopnya Kurang rapat Dan mungkin bisa jadi Karinnya sudah longgar di dalam Nah untuk ini kita coba Yang pertama kali Cara membuka teleskopnya Terlebih dahulu Dikarenakan Banyak teman-teman Yang sebagian juga Takut untuk membukanya gitu Karena tidak tahu nanti Langkah-langkahnya Nah disini yang pertama kita harus membuka Kaca belakang Yaitu dengan cara Memutarkan baut kecil disini Nah Disini sangat jelas Ini sudah saya buka Untuk mempermudah Supaya Percepat Pokok pembahasannya Nah yang pertama kita putar terlebih dahulu Untuk membukanya Sampai habis Nanti dia akan terbuka dengan sendirinya Nah seperti ini Nah kenapa 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 tele kita tuh Berembun Ataupun masuk debu Dikarenakan disini Ada Sil Sil Ya Nah disini silnya mungkin Sudah terlalu agak Kurang bagus gitu Untuk mengatasinya Kita harus menggantikan sil yang baru Agar udara luar Tidak bisa masuk ke dalam Nah ini dia Nah untuk Untuk langkah Supaya dia tidak lagi berdebu dan berembun Kita terlebih dahulu Untuk Membersihkan kotoran yang ada di dalam Disini terlihat Sekali ya Berembun Dan agak kotor Nah Kita bersihkan terlebih dahulu Nah kenapa juga masih Berembun Dia di dalam ini Ini juga memiliki kaca Ada lapisan Satu dan lapisan dua Kita coba buka Kita coba putarkan Nah Nah dia mempunyai lapisan dua Kita terlebih dahulu Membersihkan yang pertama Kita bersihkan Sampai bersih Jika sudah terlihat bersih Terus kita akan membersihkan Kaca Paling luar Nah seperti ini Kan sudah kelihatan bersih Kita anggap lah ini sudah bersih Nanti kalau teman-teman yang Mau membersihkan kaca teleskopnya Juga bisa Sebersih mungkin Ini untuk penjelasannya saja Oke Dan yang kedua Ketika kita ingin memasangnya nanti Jangan sampai Yang lengkung dan yang cembung Itu terbalik Ya Disini ada lengkung Dan cembung Oke Kita taruh dulu yang ini Dan untuk yang kedua Tidak perlu kita lepaskan Kita hanya saja untuk Membersihkan seperti ini Agar mempermudah kita Oke Jika sudah terlihat bersih Maka langkah selanjutnya Kita akan memasangnya lagi Jangan sampai terbalik Nah Untuk ini Kita pasang lagi Nanti teman-teman bisa Praktekan langsung di rumah Nah Nah ini masih tahap Yang kedua Untuk tahap yang pertama tadi Yaitu cara mengganti Baterai Teleskop Nah Ini kita anggap Sudah bersih dulu ya Oke Yang kedua Yang Iya Yang kedua itu Masih dalam Pembersihan kaca Disini Untuk cara membukanya Seperti ini Ya Nah Seperti ini Nah Disini kan kelihatan sekali Yaitu kotor Untuk cara Membersihnya sama Yaitu menggunakan Kapas Pembersih Ataupun Tisu Juga bisa Nah Cara membersihnya Seperti ini Oke Kita anggap ini Sudah bersih Untuk mempersingkat Waktu dan durasi Ya Kita anggap ini sudah bersih Kita taruh dulu Dan yang Untuk kaca selanjutnya Di dalam juga ada Kaca Nah Bagaimana cara untuk membuka Kaca di dalam Nanti kita Jelaskan Dengan Bagaimana Cara Mengatasi Turet Pada teleskop ini Ketika diputarkan Atas Dan kanan ini Sudah mentok Tetapi Bidih Arah bidikannya Tidak bergeser Itu nanti Oke Kita Buka terlebih dahulu Caranya Yaitu dengan Menggunakan Kunci L Oke Nah disini Karena baunya Sudah saya Longgarkan Maka Sangat mudah Untuk menjelaskannya Gitu Oke Ikuti terus Nah kita Taruh dulu Baunya di bawah Nah ini Untuk zoom out Zoom in Kita Terlebih dulu Kita lepaskan Nah Kenapa tadi Kita bilang Bahwasannya Itu Berembun Ataupun Berdebu Kaca dalam Itu Bisa terpengaruh Dengan seal Yang ada Disini Oke Terpengaruh Dengan seal Yang ada Disini Nah Kalau memang Disini Sudah agak Rusak Ataupun Sudah tidak Layak Pakai Lagi Teman-teman Juga bisa Menggantinya Satu Dua Dua seal Disini Oke Nah Untuk selanjutnya Kita coba Membuka Turetnya Karena kita Ingin Membuka Isi Dalam Teleskop Tersebut Kita coba Buka Dulu Nah Untuk selanjutnya Disini kan Sudah paham ya Jangan sampai Bertukar nanti Yaitu Up Dan L Oke Kita buka Terlebih dahulu Jadi teman-teman Bisa diikuti ya Di rumah Bagaimana Cara mengatasi Untuk Mengganti Tele Dan Yang kedua Yaitu Untuk Membersihkan Kaca Disebabkan Karena Berdebu Ataupun Beruap Itu karena Udara masuk Kedalam Oke Nah Untuk selanjutnya Disini ada Kunci Nomor Kunci bunga ya Oke Kita coba Buka terlebih dahulu Sebentar ya Nah Disini terdapat Tiga Baut kecil Tiga Baut kecil ya Disini Kita buka aja Untuk mengambil Tahap aman Supaya jangan Terjadi apa-apa Gitu ya Nah Setelah kita buka Ini Terus Kita buka lagi Tempat penutup Apa Penutup Baterai Kita buka Kita putar Seperti ini Sampai terlepas Ya Nah Seperti ini Kita buka Sampai terlepas Dan kita Seperti ini Jangan sampai Terbalik ya Nah Setelah itu Nanti kita buka Lagi yang ini Oke Nah Selanjutnya Setelah kita Membuka Baut yang ada Di lamp ini Maka kita lepaskan Seperti ini Dan selanjutnya Kita Melepaskan Yaitu Bahan Yang ada Di dalam ini Nah Seperti ini Sudah lihat Sudah terlihat Isi yang ada Di dalamnya ya Oke Nah Setelah kita buka Seperti ini Kita Akan coba Membuka Bagaimana Membuka Isi dalam Dari Tele ini ya Ikuti terus ya Agar kita Sama-sama Mengerti Dan lebih Paham Cara Mengatasinya Nah Setelah kita Membuka Isi Yang ada Di dalam ini Dan selanjutnya Kita membuka Baut yang ada Di sini Supaya Apapun yang ada Di dalamnya Ketika kita Mendorongnya Tidak terjadi Hal-hal yang kita Inginkan Gitu ya Nah di sini Setelah kita buka Baut tadi Dan kita buka Isi dalam ini Tadi Terus kita Dorong Seperti ini Keluar Pelan Pelan aja ya Kita dorong Menggunakan Alat Yang bisa Nah Kita dorong Sampai keluar Seperti ini Kita coba Dorong terus Setelah kita Dorong tadi Isi dalamnya Dan isi dalamnya Sudah terbuka Habis Otomatis Frame yang Tele ini Sudah Kosong Dan selanjutnya Hasil di dalam Yaitu Seperti ini Ya Bentuknya Seperti ini Dan yang pertama Tadi saya Mengatakan Kaca Berembun Berdebu Itu karena Karetnya sudah Longgar Sehingga Bisa masuk Debu dari luar Ke dalam Ataupun masuk Uap Dari luar Ke dalam Nah selanjutnya Yang ketiga ya Yang ketiga tadi Saya mengatakan Untuk mengatasi Retisil yang putus Nah untuk mengatasi Retisil yang putus Saya disini Menggunakan Yaitu Kuningan kabel Yang paling kecil Disini terlihat ya Karena ini Tele sudah mengalami Putus Retisil Dulunya Nah ini Sudah saya ganti Dengan Kuningan kabel Yang paling halus Kalau Memang Ada yang Lebih halus lagi Lebih bagus Seperti Rambut Anak-anak Ataupun Benang-benang Yang paling halus Untuk Menampilkan Retisilnya Yang paling bagus Nah disini kan Bisa kalian melihat Bahasanya sudah Saya ganti dengan Benang Oh Ini Dengan Kuningan Yang paling kecil Nah Bisa kalian perhatikan ya Itu pun saya lem Dengan lem Korea ya Lem Korea Nah Untuk yang ketiga Sudah Kita pecahkan Dan selanjutnya Yaitu Saya berbicara Tadi Ada Kaca Selain kaca Yang ada Di luar Ada lagi Di dalam Yaitu Seperti ini Cara membukanya Kita putar Pelan-pelan Nah Disini Kalian bisa melihat Kacanya Berbentuk Combong Cembung Dan Lengkung Ya Seperti ini Nah Kita bersihkan dulu Kita anggap Ini Sudah Bersih Oke Kita anggap Ini sudah bersih Kita Taruh dulu Kita anggap Ini sudah bersih Ini Jangan sampai terbalik Agar nanti Kita jangan Kerja Dua kali Oke Nah Ini Oke Kita anggap Ini sudah bersih Kita taruh dulu Nah Disini Kita Bisa melihat Bagaimana Cara Sistem Kerja Teli Tersebut Ketika Zoom Out Zoom In Yaitu Seperti ini Nah Kelihatan kan Ketika diputar Akan Bautnya disitu Bergerak Memanjang Tabungnya juga Bergerak Memanjang Seperti ini Nah Disini kita bisa melihatnya Ya Oke Yang ini kita Anggap Permasalahannya sudah selesai Ini kita pasangnya dulu ya Supaya jangan Ada yang hilang Partnya gitu Untuk langkah selanjutnya Kita tadi Mengatakan Bahwasannya Bagaimana Turetnya Ketika diputar Baik itu yang Sisi kanan Ataupun sisi atas Tetapi Arah bidikannya Tidak berubah Nah Kita bisa melihat disini Ini tadi Di dalam Bentuknya seperti ini Bentuknya seperti ini Ketika dia Berada di dalam Tabung Yaitu Plat Dari baja Yang lunak Yaitu Seperti ini Letaknya Ataupun Seperti ini Kita anggap Seperti ini Dan selanjutnya Bagaimana Cara mengatasi Apa Permasalahannya Yaitu Terdapat disini Ketika ini Sudah tidak Bagus lagi Yaitu Bagaimana Cara menandakan Plat ini Sudah tidak Bagus Dia berbentuk Lurus Tidak Kembali lagi Di saat Dimainkan Dengan Turet Caranya Kita bisa Membentuk Ulang lagi Bentuknya Seperti ini Kita bentuk Ulang lagi Seperti ini Dan ketika Kita sudah Membentuknya Kita nanti Kita pasang Oke Tapi sebelum Kita pasang Kita harus Melihatnya terlebih dahulu Apakah ini Masih bisa digunakan Apakah masih Lunak Atau memang Sudah Tidak lunak Lagi Karena Kenapa Karena Adanya Karatan Di sini Ini Permasalahannya Yang ada Pada Teleskop Di saat Kita memutar Turet Itu tidak Lagi Arah bidikannya Bergeser Ini dia Ini bisa Kita Bentuk Ulang Ataupun Kita cari Plat lain Yang Kelunakannya Sama Gitu Oke Nah ini dia Oke Kita ulangi lagi Permasalahan Yang ada pada Teleskop Senapan Angin Yang pertama Yaitu Kacanya Berembun Ataupun Berdebu Cara Membersihnya Saya sudah Menjelaskan Cara Membukanya Saya sudah Menjelaskan Dan Cara Mengatasi Supaya Berembunnya Tidak Terulang Lagi Yaitu Sil-sil Yang ada Disitu Kalau memang Sudah tidak Bisa Layak Dipakai Lagi Kita Akan Ganti Dan Selanjutnya Tadi Ada Baterai Baterainya Kita harus Kita ganti Kalau Sudah Mati Ataupun Sudah Habis Dan Tadi Ada Kita Berbicara Masalah Retisil Putus Disitu Kita Sudah Mengatasi Yaitu Menggunakan Kuningan Kabel Yang Paling Halus Ataupun Rambut Yang Paling Halus Ataupun Benang Yang Paling Halus Dan Selanjutnya Apa Lagi Baterai Kaca Retisel Turit Sudah Empat Yang Lainnya Tadi Kita Anggaplah Cara Membukanya Terus Sistem Kerjanya Zoom 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 Seperti Ini Dan Ada Kaca Di Dalamnya Lagi Gitu Dan Untuk Pemasangannya Nanti Jangan Sampai Ada Yang Terbalik Agar Tidak Kita Membukanya Lagi Gitu Nah Disini Nanti Untuk Apa Sebaiknya Nanti Supaya Jangan Ada Berumbun Lagi Kita Pasangkan Disini Salt Tip Warna Putih Untuk Pipa PPC Bisa Kita Pasang Disini Pokoknya Yang Kreatif Untuk Kalian Perbaiki Teleskop Kalian Sendiri Oke Nah Untuk Pemasangannya Nanti Ikutin Video Selanjutnya Berhubung Disini Saya Hanya Menggunakan Durasi 20 Menit Nanti Kita Buat Ini Part Satu Nanti Kita Buat Lagi Part Dua Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Kepic Lagi Lagi Dua Dua Terima kasih.